Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Amir for WDT channel Teman-teman, jadi channel saya ini khusus membahas mengenai masalah kerontokan rambut, kebutakan Saya setiap bulan mengupdate pergambangan rambut saya Yang memakai treatment minoxidil dan finasterid, itu intinya Kemudian yang lain kayak ketomet, kayak sampo-sampo, kayak hair tonic itu Cuma sebagai pendamping saja Nah, di sela-sela setiap bulan itu Saya juga akan mengupdate beberapa teman subscriber saya Yang tergabung dalam guru WA Profesor Ganteng Jadi kemarin sudah ada 2 orang Nanti selanjutnya tunggu saja Kemudian juga ada, kalau ada info-info penting mengenai rambut, akan saya update Kemudian juga akan, selain rambut, juga ada tema-tema mengenai mungkin traveling Atau hobi saya Mengenai tanaman, yaitu khususnya hobi saya mengenai hidroponik dan bonsai Seni bonsai Kemudian juga ada mungkin kuliner-kuliner, yaitu cuma sebagai selingan saja Jadi kita sebagai orang butak perlu juga menikmati hidup Dengan jalan-jalan, dengan menyalurkan hobi kita, olahraga rutin Jadi biar stres, tekanan hidup itu menurun, tidak semakin membuat kita, rambut kita rontok Jadi orang yang sudah punya penyakit butak, hormonnya itu tidak stabil Jadi itu mudah sekali, dengan tekanan hidup stres itu mudah sekali rontok rambutnya Oke Yang bagi kalian yang tertarik dengan tema-tema tersebut Silahkan subscribe, like, komen, nyalakan loncengnya Biar dapat notif kalau saya upload video-video terbaru Ini persyalanan Jati mohon Oke, kita mulai saja tema kita kali ini Mengenai obat, resep, dokter untuk mengatasi kebutakan rambut Khususnya ini pada pria Jadi perlu teman-teman ketahui Kebutakan pada pria, khususnya itu 90% itu disebabkan oleh hormon DHT Apa itu hormon DHT? Silahkan simak video saya yang lain Di sini, di atas Mungkin nanti di deskripsi juga akan saya kasih linknya Di secara singkat, hormon DHT itu hormon yang menyebabkan kita butak Yaitu hormon testosteron yang diubah menjadi DHT Dehydrotestosteron Itu hormon pembentuk kejantanan kita Beriwok, buludata, suara belia besar seperti ini Tapi karena berlebih itu nanti Menutup folikel-folikel rambut kita Lama-lama rebutnya mengecil Rontok, tidak bisa tumbuh lagi Itu secara singkatnya Penyebab utama pada pria adalah hormon tersebut Jadi apalagi kalau bapaknya punya keturunan Itu pasti hormonnya tidak stabil Kemudian dipicu oleh Kayak itu sebab Kebutakan saya sudah membuat videonya ada Mungkin kebiasaan stress atau coli Nah coli ini kontroversi setuju atau enggak Silahkan, tapi lebih baik Kalau kalian mengulangi Secara normal itu lebih baik Nah, itu ya Gini kalau Sebabnya itu Resep dokter manapun itu Pasti ada Tiga ini ya Ada minoxidil Ada finasteride Ada ketomet Sampu Nah ini Tiga ini Bisa disebut Biasa disebut Ada yang menyebut Big tree Kalau saya menyebut Trisola sakti Nah itu ya Jadi fungsinya macam-macam ini Minox itu Yang Aturan pakai ya minox Dioles Yang area Rambut rusak Dua kali sehari Itu fungsinya Membuka Pori-pori Melebarkan pori Apa Pembuluh darah Jadi yang awalnya itu Rambut Pembuluh darahnya Suplai makanan ke rambut itu Semakin mengecil Karena hormon itu D.H.T. yang menumpuk Mengotori Itu dibuka lagi oleh Minox itu Dilebarkan lagi Itu ya Kemudian Finas Ini yang wajib dipakai Kamu pakai Minox merek apapun Pakai obat oles apapun Pakai obat semprot apapun Harus ada unsur ini D.H.T. blockernya Yang Kandungannya Finasteride Itu mereknya macam-macam Ada Pisa Prostacom Ada Finpro Ada Propesia Kalau yang mahal itu Ada Granul RX Pasangannya Mesukin RX Itu untuk D.H.T. blocker Ini wajib dipakai Saya sudah mengalami Berhenti pakai ini Pertumbuhannya Tidak bagus Walaupun tetap oles Minox itu Pengalaman yang sudah setahun Pakai Minox pun Tanpa memakai itu Percuma Akan mudah rontok lagi Karena Fungsinya ini adalah Untuk mengendalikan Hormon itu Jadi kalau Kita oles Minox Pembuluh darahnya dilebarkan Makanan dilancarkan Tapi karena Hormonnya terus Menumpuk Itu akan Mengecil terus lagi Akhirnya rambut akan Terganggu terus lagi Kemudian yang ketiga ini Ketomat Ketomat ini Kalau di Indonesia itu Ya cuma merek ya Hasilnya yang kita pakai itu Adalah kandungannya Ketonok hasil 2% Ketonok hasil 2% itu Kalau di Indonesia itu Mereknya ada dalam Ketomat Itu ya Murah harganya Di Minox Di ules 2 kali Finasteride Untuk kebutakan itu 1mg sehari Atau 1,25 Itu aman Dipakai Itu untuk Sudah resep dokter Untuk kebutakan Kemudian Ketomat Sampo itu Maksimal 2 kali Seminggu Untuk samponan Kalau setiap Kalau setiap hari Samponan berarti Selain 2 kali itu Bisa bebas Pakai sampo yang lain Tapi yang bagus Sampo yang Rendah Kadar ditargenya Seperti Sampo bayi itu Bagus Pakai aja Jadi Percaya atau enggak Kalau kamu ingin Konsulasi lagi dokter Kalau Kamu bilang itu Keturunan Genetik Pasti resepnya itu Percaya atau enggak Ada unsur itu Minox Biasanya kalau dokter Indonesia itu Minox Itu mereknya Regroforte Karena itu Merek Indonesia Regroforte Tapi yang paling murah Itu Crickland Itu paling murah Harganya Rp80.000 Jadi itu resepnya Saya dulu Pakai itu Itu juga Setelah konsultasi Dengan dokter Saya dulu pernah Konsultasi langsung Yaitu Dikasih Minox Juga Pas obat-obat minum Juga Kemudian Karena Belum tahu Berhenti Enggak Terutin Kemudian Juga Waktu Chatting Atau Konsultasi online Itu Dikasih Tiga Apalagi Sudah Botak Norwood Tiga Keatas Itu Wajib Pakai Vinas Pakai Minox Pakai Ketumet Tanpa Itu Tidak Akan Ada Hasil Perubahan Itu Jadi Kalau Belum Mantap Mau Konsultasi Lagi Kedokter Silahkan Itu Juga Rezekinya Dokter Nanti Dapat Uang Konsultasi Uang Periksa Itu Nah Itu Saya Cuma Mengasih Informasi Yang Saya Tahu Yang Saya Rasakan Langsung Yang Saya Dapat Informasi Dari Jurnal Jurnal Web Hidiminoc Vinas Dan Ketunok Hasil 2% Itu Sudah Umum Resep Dokter Dunia Manapun Sudah Secara Sientifik Fungsi Fungsinya Hidiminoc Sidil Mereknya Macam Macam Kalau Yang Pake Paling Murah Pake Merek Recline Kalau Yang Mau Mahal Ada Regro Forte Ada Folligain Ada Rogain Ada Aminox Ada Tugain Itu Jadi Semakin Mahal Mungkin Efek Sampingnya Semakin Kecil Dan Juga Progresnya Lebih Smart Kemungkinan Saya Belum Pake Yang Mahal Selama Ini Cuma Pake Crack Lana Saja Terima Kasih Gitu Aja Tidak Usah Panjang Panjang Sedikit Sedikit Info Yang Penting Menambah Pengetahuan Kita Bersama Jadi Saya Disini Posisinya Bukan Sebagai Narsumri Kita Belajar Sama-sama Belajar Kalau ada Kekurangan Ada Saran Silahkan Aja Comment Di Bawah Kemudian Juga Di Grup WA Tersebut Saya Juga Tidak Memposisikan Sebagai Orang Yang Ahli Atau Apa Saya Tetap Manusia Biasa Banyak Kekurangan Jadi Kita Sama-sama Saling Sharing Pengalaman Mudah-mudahan Membawa Manfaat Untuk kita Semua Jadi Channel Youtube Dan Media Sosial Kita Kita Usahakan Ada Manfaatnya Untuk Orang Lain Terima kasih Yang Sudah Monton Mohon Maaf Kalau Masih Ada Kekurangan Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Like Comment Subscribe Nyalakan Noncengnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh